Terima kasih telah menonton Terdiri dari saya, Aat Dan ini Merdi Yang dibantu oleh kawan-kawan dari Suara Disco Terbentuknya tahun 2015 Awal Awal itu di acara Suara Disco yang pertama Sepanjang ini, Alhamdulillah Kita sudah banyak bermain di berbagai tempat Dalam dan luar negeri juga Di Jepang, di New York Dan akhir tahun yang lalu di Melbourne Untuk karya sendiri Kita sudah ada Tiga karya ya, sepanjang ini Ada Balada Insan Muda Ada Serenata Jiwalara Dan yang terakhir bersama Afifa Yusuf Dengan judul Pelangi Cinta Betul Dan apa ya, maksudnya kita juga bersyukur Melalui karya kita yang belum terlalu banyak Tapi sudah bisa dapat Beberapa nominasi juga Dalam dua tahun terakhir Melalui Balada Insan Muda dan Serenata Jiwalara Kita juga sempat dinominiasikan Dalam AMI Awards Untuk tahun lalu dan juga tahun ini Di Korea selama ini memang Kita berdua memang Suka sekali dengan koleksi piringan hitam Dan kita selalu membawa musik Indonesia Untuk dalam DJ set Format DJ set kita melalui Awalnya dari koleksi piringan hitam tersebut Dan akhirnya sampai sekarang ya kita masih terus memainkan lagu Indonesia Kemana pun kita pergi sih Ya dengan ide dan cita-cita Untuk lagu Indonesia tetap menjadi Tuan rumah di negaranya sendiri ya Betul Dan selalu menjadi pilihan Selalu bisa menjadi pilihan bagi Semua penikmat musik di seluruh Nusantara gitu Oke guys, pengharapan lagu Under 24 jam di Studio Pop Show Dimulai dari sekarang Dimulai nih? Dimulai Jadi dimulai dari mana nih? Dari apa nih? Apa bang? Gue kebanyakan gini sih Sebenernya gue sempat kepikiran mau duk Kayak dengerin kalian ini band 80an gitu The Sophisticage di tahun 80 nih Dia tuh Remake lagu Surat Cinta Surat Cinta ini kan lagu tahun 60an ya Tidak gitu doang juga Tidak gitu Tidak gitu Ini kayak ini ya Kayak The Love ya The Love era-era itu ya Yang keren ya Mereka ini recordingnya di Amerika Jadi pake alatnya Soundnya jadi lebih bagus dibanding ini juga Saat itu lah Berhasil sih remake Surat Cinta Yang kuat banget sebenernya kan itu Nah ntar begitu drama nih Sikit banget Maksudnya Kayak pop Indonesia tapi masih disco gitu kan Iya Si Tindur Baya lagi sih Iya lagu emang lagu Rampuan kan ini sebenernya Iya aneh kan lu denger si Tindur Baya tapi beatnya disco gitu kan Tempo-tempo segitu enak nih Iya Gimana tuh kalau mengetahkan Emang tentangannya gitu kan Atau bikin lagu pop disco Indonesia kan Iya Iya makanya Jadi lu sebenernya gak ngasih pilihan kan Pake enak gini udah ada contoh sih Nah gimana tuh Kita bikin ulang aja kayak gini Halo temen-temen kita Lale Ilman Nino Isinya udah jelas Lale Ilman dan Nino Kita terbentuk tahun 2013 2014 Ketemunya tuh to be exact di uang tahunnya Mas Yopi Bidianto Yang keberapanya gue juga lupa sih Tapi di Bali tempatnya Terus karena kita gak sengaja ketemu ngobrol Kayaknya kita bertigur punya perasaan yang sama Yang pengen bikin lagu lebih banyak Di luar band masing-masing Akhirnya ketika kembali ke data-rata Kita memutuskan untuk mencoba bekerja bareng Dan sampai hari ini alhamdulillah Sudah sekitar 100 lagu yang kita bikin bareng-bareng Kerjasamanya itu Di antara 100 lagu yang sudah dibuat Salah duanya karena berdua kali ya Udah beberapa kali lah hitungannya kerjasama-sama di Skoria Tapi yang satu ini nih Yang ditawarkan di Studio Pop Emang cukup berbeda sih Jadi kita pun sendiri penasaran Kita belum tau harus bikin lagu seperti apa Dan pokoknya Gitu deh Excited banget sama project yang satu ini Moga-moga temen-temen semua Excited Era klasik disco kan lu sempet gede di Indonesia kan Tapi memang Belum pernah ada yang Adap itu untuk versi Indonesia nya gitu Karena Klasik disco gede Dengan lagu luar semua gitu Padahal ada ini dulu gitu Ngerti gak sih? Tapi gak naik keperbukaan Gak naik keperbukaan gitu Studio Pop sendiri adalah sebuah proyek eksperimental Di dalam ranah kultur pop Yang bertujuan untuk membuat ekosistem Buat para produser, musisi, seniman Kemudian siapapun penyanyi Untuk bisa berkolaborasi Dan bisa menghasilkan sebuah karya Seperti yang kita tahu ya Jadi dalam beberapa tahun terakhir nih Kita bisa lihat lah gitu Animo masyarakat terhadap Musik pop Indonesia Dari era 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an itu Di berbagai generasi juga ya Di berbagai generasi itu semakin meningkat ya animonya ya Kita lima tahun belakangan ini ya Dalam lima tahun belakangan ini gitu Jadi Anak muda sekarang tuh sudah mulai Familiar dengan karya-karya dari Faris RM, Ari Yanto, Hari Rusli Yoki Yoki Suryo Prayogo gitu Jadi memang Itu adalah nama-nama yang memang Bisa menghasilkan karya pop yang fenomenal ya gitu Kita tuh ngefans banget lah Ya gue yakin kalian juga gitu Kita yakin kalian juga maksudnya Raja popnya Indonesia lah menurut kita tuh Chrisya gitu Kita tuh ngerasa Chrisya Kayak pengen berikan Maksudnya kita bikin lagu kayak Chrisya gitu Kita bikin lagu judulnya Chrisya Judulnya lah Chrisya Karena emang selama ini kan emang Belum ada ya Kayak yang Yang remake banyak Yang remake lagunya Chrisya bang? Ya udah pasti belum ada lah jadul lagu Chrisya Nah Tapi kan itu kan kayak penghargaan buat dia gak sih Kalo ada karya yang memang secara khusus Memberikan apa Kayak memberikan penghormatan ke dia gitu Bukan dengan mendaur ulang lagu lamanya Atau bikin acara tribute Tapi bikin karya dengan judul dia segalanya gitu Secara referensi musik sama referensi lirik Karena ini udah jelas lagunya Tenang Chrisya ya Pasti referensi musiknya mengarahnya ke lagu-lagu Chrisya gitu Beda sama lagu-lagu sebelumnya tuh kita bisa bener-bener terserah mau kayak gimana gitu kan Tapi sekarang referensi ke Chrisya liriknya pun Gue rencananya pengen masukin judul-judul lagunya Chrisya gue sambung-sambungin Kedengerannya mungkin gampang ya Kayak tinggal nata-nata judul lagu Tapi kan gak semua judul lagunya itu bisa punya korelasi satu sama lain kata-katanya Jadi emang PRN nyambungin katanya sih Dan secara mood Pengennya dibikinnya katanya ini agak sedikit disco Pop disco Pop disco ya Chrisya karirnya berapa tahun tuh tahunnya Aduh-duh Itu bikin lagu udah belum ada Yang membedakan proyek ini Sama proyek-proyek kita bareng di skuria sebelumnya Satu Secara waktu ya Karena mereka berharap Lagu ini selesai dalam 24 jam Bisa gak? Bisa gak? Bisa lagi Kita coba aja Masa sekali Kita coba sih Cuman iya gak sih? Menurut kalian gimana tuh? Mungkin kalau misalnya dari musiknya sebenarnya Dari referensi-referensi berbagai macam model lagunya Chrisya Kita bisa coba ya Cuman emang paling challenging sebenarnya pasti dilirik pastinya sih Sebenarnya pengen bikin lagunya menceritakan tentang Chrisya atau gimana? Nah Karena kalau Chrisya kan apa ya maksudnya Kayak lagunya seperti kata Lalit tadi Maksudnya segala macam banget musiknya kan Yang elektronik ada Yang pop sedihnya juga ada Yang balladnya Ini lagunya banyak era lah ya Banyak era gitu dan Kayaknya Ini aja menurut gue kalau dikumpulin jadi satu Semua influence-nya Dari satu orang tapi segitu banyak pengaruhnya Dikerucutin lagi ke satu lagu itu menurut gue akan jadi Ya banyak banget kan soalnya judul lagu Chrisya juga yang bagus-bagus yang bisa diambil Banget tuh juga Gitu juga Kalau Cek loh ada berapa lagu Chrisya Oh ratusan musti Banyak Banyak Jadi kalau dirangkanya jadi kata Nah Tuh gimana Jadi cerita tuh Mau coba gak? Mau coba gak? Mau coba gak? Semua kan tanya sih Diskoria itu kan DJ tapi memainkan musik pop Dan kita juga berkarya berkolaborasi dengan produser musik pop Jadi ketika kita di challenge oleh tim studio pop Untuk bisa menghasilkan karya pop Yang terpikir di kepala kita adalah Nama seorang raja musik pop Di Indonesia Di Indonesia yaitu Chrisya Gitu Karena apa ya Karya dia Secara musik pop Kemana-mana ada pop yang sedih Ada pop yang disco Ada pop yang elektronik Ada ceria juga ada Gitu Tapi enaknya juga berangkatnya kan Masing-masing dari kita kan Era Chrisya-nya beda-beda nih Iya 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 Mau tunggu Hahaha Masak dalang nih Hahaha Ini Chrisya masih Ngebadai band Masih badai band Krol pertama kali denger Chrisya Itu pas eranya Chrisya bawa lagu apa? Badai pasti berlalu soundtrack Itu Gua kiap si api ya Senior Badai pasti berlalu Kayaknya untukku ya Iya menurutku Iya menurutku Terus yang kau minta Jaman album Percik Pesona keluar Lo udah denger tuh Udah Udah denger gue Iya Saksi sejarah Iya Kuncinya nanya sama dia Iya Sebenernya Itu Nah ini dari tadi ngomong kayak gitu Apalagi dia juga gak jauh-jauh apa Iya Ibi Sebenernya tahun doang Kalo gue Juwita sih memang pertama Tante gue Ntar-tar-tar Jadi Juwita kan dia pasti berlalu juga Iya Cuman kan Cuman ketika gue dengernya itu tahun 86-87 gitu Lo SMA? Gue Mual Gue SD gitu Cuman ya gue pertama Baru lahir tuh Harusnya tahun berapa? Gue 81 lahirnya Oh iya Oh iya Kita berbahir sih SD Dan santai lah AP Iya 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 79-81 Ya sama kan ya loh Juwita kan dengerinnya Makanya gue pertama denger Juwita Tapi itu Tante gue dengerinnya memang pas Dia lagi dengerin kayak klasik disco Semua tuh Semua logo kasih di itu Tapi itu dulu ada Iya Jadi gue dengerin tuh Wah kok logonya sekarang ini Bahasanya saya ngerti Tapi ya itu menariknya Aplikasi ke scene disco dulu disini gak? Gak ada Masuknya ke pop dulu Ke pop gitu Bahkan DJ gak mau muterin dulu DJ gak mau muterin itu dulu Nah kan sekarang udah mulai beda nih gitu Maksudnya stigma nya kan udah mulai Terhapus tuh Jadi kenapa enggak kita bikin gitu Yang lagu pop Indonesia tapi dengan Vibe klasik disco gitu Maksudnya pop Indonesia kan udah kuat dengan melodinya juga gak sih? Iya 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 Maksudnya kalo kalian kan juga bikin lagu selalu Melody nya tuh hook nya dapet terus gitu Catchy nya gitu Sekali kita eksperimenin dengan Disco gitu Seru gak sih menurut lo kalian? Asyik sih seru sih Iya kan gitu Jadi liriknya merah pakai judul lagunya nih? Gue rasa sih keren juga tuh Itu kan kayak Iya Kayak Biar easy documentation aja gitu Buat orang tinggal baca liriknya Biar orang diging kali ya Iya biar orang jadi tau ya Perasaan Ada yang belum pernah denger pesona Ada yang belum pernah denger Lama di dada Iya Terus kayak Kayak lagu Dewi Hayang Dewi Hayang Dewi Mayang gitu Itu kan yang dari soundtrack film juga Itu kan Betul Bisa juga gitu kita Apa ya? Mungkin un-either Lu langsung bayangin, taruh Dewi Mayang di sebelum mana nih? Kalo dilirin gak? Enggak Itu kan referensinya Gisa 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 Lagu yang akan dibuat ini Nanti kita akan mengajak Kolaborator wanita untuk mengisi vokalnya Siapa dia? Tunggu aja Studio Pop Ihii ini ya Siobri bisa belakang bisa, ini juga Udah sih, ini kayak... Kuungan sih deh Pampangan ya Oh gak ada harapan Cintaku itu aku harap yang tak ada Jadi sedih dong Ya cuma kayak gitu Ini gak apa-apa, kalau lo ditik gimana ya Airnya Menjadi seperti yang kau... Kita lagi Ini kan keren Ini verse-nya Itu tuh semuanya rasanya kayak kembali ke masa remaja Kayak Gali dan Ratna semuanya tuh serba Lo kalau lagi suka sama orang Itu orang belum jadi punya lo aja Lo udah kayak, gue cinta banget sama dia gitu Makanya endingnya Yang gue pengen, lo buat gue Meskipun lo gak tangan sama gue Intinya cuma, gue suka sama lo Tengangnya 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 Kita bikin dulu ya bagiannya ya Oke oke Nanti... Iya nanti aku kirim ya Aku suka... Jadi udah lumayan dapet Udah Kita rekam ya Di rekam di bawah aja Di gambar Mari kita rekam Mau kencing Itu juga deh Nah gitu Studio Pop Tengangnya Lepas Yoi Terengoknya Le... Ken... Nah... 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 Nah.. Nah... Nah... Nah.... Nah menu difi kurisku lebih singkat dikit Nanti ini yang panjang Buk, sekarang udah berapa jam? 4 jam kan? Udah 4 jam nih 4 jam kita baru masuk ke... Lagunya udah dapet Lagi nyusun bagannya Mau gimana nih? Apa namanya? Dinamikanya mau dari awal Dari awal naik terus? Dari awal naik terus? Dari awal naik terus? Dari awal naik terus? Bener ya? Ada di sini ya? Ada udah butaron Oh pas yang ini, test aja coba Yang di... Lo pengen itu gede ya? Udah masuk berapa jam lagi sih? Udah masuk jam ke berapa? 5 jam lewat Udah 5 jam lewat Gitu ya kompingnya Kalau cinta menggoda Studio Pop Ya yang jadi pembeda Pembuatan lagu Barang Studio Pop kali ini dibanding lagu-lagu Lail Manino Biasanya mungkin lebih ke waktunya ya Karena biasanya Lail Manino gak pernah dipatok Harus jadi 24 jam Terus Lail Manino tuh kayaknya makhluk nocturnal gitu loh Meleknya tuh baru Jaman 6 ke atas Baru bisa mulai Jalan cepet kerja otaknya Bikin lagu berjudul Chrisye Merupakan sebuah kesempatan yang Gak kita bayangkan sebelumnya gitu Kita juga agak surprise pas Studio Pop dateng terus bilang Lagunya judulnya Chrisye ya? Tapi mungkin sebelum temen-temen Punya ekspektasi yang aneh ya Kita bukan pengen menceritakan Sepak terjangkarir Chrisye dalam lagu ini gitu Tapi malah justru Kita kepengen menyusun Judul-judul lagu Chrisye yang pernah dirilis Total sih tadi Setelah dicoba ada 25 judul lagu sih dalam Lagu ini gitu Nah Yang pengen kita sampaikan bahwa Lagu-lagu beliau tuh Begitu hebatnya Sampai Bisa membuat banyak sekali orang Terinspirasi Dan menciptakan karya yang baru Moga-moga kali ini lagunya berkenan juga buat temen-temen Dan ternyata Ada kata Chrisye juga di dalam lagu ini Dimana cari aja sendiri Sip, mantap Cukup sih udah bisa dikirim ke Jordi sih rasanya Yaudah Kita telepon Jordi deh Cepet telepon dulu deh Tidak nelfon kan bukan gue? Iya gue nelfon deh Nusak gue deh Ntar diganti sama Chrisye Telepon Jordi Angkat please Angkat please Jor 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 Halo Oi Man Lagi sibuk gak? Lagi sibuk gak? Lagi santai deh gue Nah Kan lagunya udah mau jadi nih Nah Nah gue bakal ngirim ke lo nih Take ya Eh Gue diambun nih sampe nih Wajar Gue take diambun aja Diambun Ya gapapa Yang penting Yang penting deliver Gue sebenernya gak masalah Ini udah era digital nih Bisa email-emailan Cuman gue gini Misalnya lo diambun Ini keren banget sih Tapi lo make sure Make sure soundnya aman Sound brushnya Gue bawa barang-barang juga nih Bawa barang-barang buat rekaman diambun Gokil yang lo bawa apaan aja kesana? Gue bawa laptop sama mic-mic sama soundcard ya Wah gue oke Emang musisi Kalo kita kan bawanya ini Koper, baju Ya kan Barang sama gini Aduh Baju Biasanya baju semua Yaudah deh jur Bisa aja jur yang berarti ya Yoi Datelannya kapan? Eh besok kirim Besok kirim oke Besok mana nih? Besok kirim Besok lo take Bisa lah Bisa lah Besok lo kirim ke kita Buat Aduh Oke Gue usahakan bor Keren bor bisa Oke oke Sip sip Yaudah jur Thank you jur Selamat malam Ajar Good luck jur Ngisinya jur Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Anda terhukum milfo Hehehe 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 Gue kira beneran Hehehe Kaka Alvin Eh apa Gue Gue ada project ini Bareng sama Diskoria Diskoria Ah oke Nah Kayaknya tuh lagunya tuh Butuh ada string gitu Vin Hehehe Jelas Ogah Hehehe Gak beneran Beneran Nah cuman Cuman ini ceritanya Mesti Mesti kilat banget Jadi Besok lo musti take Stringnya Wish Oke oke Siap siap Ya aman lah Aman lah Ya Pokoknya ini Ini gue juga jadinya Mesti cepet banget selesai Cuman Satu kali 24 jam Pokoknya Mesti Mesti jadi lagunya Oke Siap ya Siap ya Siap pikir kegilaan ini ya Hehehe Hehehe Ya udah thank you Vin Thank you Vin Gue kirim malam ini Studio Progresnya Setelah tadi songwriting Udah dapet nadanya Udah dapet chordnya Kita coba masukin ke Digital Audio Workstation Kita coba rekam Nada dan chordnya segala macem Kita taro beat Ini bisa dibilang udah 70%an lah Karena masih banyak lagi hal yang mesti di take Kayak kita udah kepikiran brush Terus ya sound-sound apa yang mesti diisi gitu Ya Cuman emang belum bisa take brushnya soalnya kan emang Belum kita kirim juga Belum kita kirim nih sekarang Sama apa yang kita lakuin tadi tuh Semuanya tuh harus efektif gitu Maksudnya tuh dari mulai pemilihan sound Sampai Ya tadi notasi-notasi juga Ada yang sempet kita kulik-kulik ulang Karena challenge-nya kan 24 jam Jadi emang mesti efektif Waktunya soalnya Lumayan mepet juga Gak liat kusut Apa? Kusut Iya Lumayan Tapi seru Tapi seru Tapi seru Soalnya apa ya Kan bikin lagu tuh emang jodoh-jodohan banget nih Maksudnya tuh bisa ketemu bagian yang sekarang Nadanya yang sekarang Nadanya yang sekarang Kortnya begitu tuh emang jodoh-jodohan sih Emang kayaknya tuh jodohnya studio pop nih Amin Mudah-mudahan hasilnya bagus Kata pernah ada yang penting kau ada Meski tanpa-papa Oke jadi kita lagi mau preview lagunya Sebelum kita kirim ke kolaborator kita Abis ini kita akan ke depan untuk menelpon kolaborator kita Hai Va Hai Hai semua Hai Apa kabar Itu pada royo kayaknya Engga nih abis Kebanyakan Ini kan 24 jam soalnya Nguber Kita ngejar target 24 jam Gue juga kayaknya gak bisa sih Ini lagunya udah hampir selesai nih Va Kita mau siap-siap kirimin ke lo ya Jadi boleh bintang email lo ya Oke oke ntar gue whatsapp Oke Jadi besok biar bisa lo take vokalnya Kalau gitu Ate Good luck buat besok sampai ketemu Gue denger Siap Semoga gak susah lagunya Engga gak susah Aman kok Dikit Dikit ya Oke kalau gitu Gue kirim sekarang ya Va thank you ya Bye 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 Studio 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 Pop Waktunya Isah bro Sayang Sampai Hi Hai 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 Siapa kabar Minta ku bertepuk hadap yang tak ada Apa tuh, Finn? Bang, ini lagu udah selesai nih Yang gue kepikiran sekarang video klip sih Iya, sebenarnya sama sih Gue juga mikirin hal yang sama sih Maksudnya siapa ya yang kira-kira ya menurut lo ya Ada nih beberapa nama, tapi gue prefer dia nih Tunggu Di... Penga